Halo teman-teman, ini beneran enak banget mbok hari ini masak pepes ya, pepes jamur plus tongkol. Nah ini ada yang di oseng aja, ada yang dibungkus daun, ada juga yang dipanggang. Nah ini boleh banget ya, yang mana suka boleh ditiru, rasanya enak. Pertama kita haluskan dulu 100 gram cabai. Kita masukkan dulu 7 butir kemiri, kemudian 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 batang serai yang sudah dipotong-potong. Kemudian 1 ruas jari jahe dan 1 buah tomat, eh kok jahe kunyit, serta cabai ya, 100 gram masuk. Sisikan dulu kita tumis atau kita sangrai ya, tanpa menggunakan minyak. Dan ini tidak dicuci ya. Nah kalau ini teknik agar nanti jamburnya tuh kenyil-kenyil. Tapi kalau teman-teman nggak nyaman, boleh banget dicuci dulu, lalu diperas. Setelah seperti ini diangkat dan sisihkan. Lalu 400 gram ikan tongkol keranjang, kita sangrai lagi ya, atau panggang lagi ya. Kalau mau digoreng juga boleh, ini mau hemat minyak ya, minyaknya sedikit aja. Setelah dibolak-balik warnanya kuning kecoklatan dan udah wangi, angkat sisihkan ya. Karena basicnya udah mateng dari sananya. Lalu masukkan deh bumbu yang kita haluskan tadi. Sambil kita tumis supaya wangi, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, satu sendok teh gula merah, sedikit micin kalau suka, dan seperempat sendok teh garam. Diosreng-osreng sampai gulanya larut, rasanya pas. Lalu masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ditumis sampai wangi. Ini harus dites dulu ya, sampai rasanya tidak langung lagi, perbawangannya dan sudah harum baru deh. Masukkan jamur yang sudah kita masak tadi ya, di sangrai. Kemudian masukkan daun kemangi. Aduk sampai cukup layu saja. Terakhir masukkan ikan keranjangnya. Nah, ini untuk teman-teman yang tidak ada daun. Dan mau cepat-cepat ini sudah jadi ya pepes. Oseng-oseng pepes atau pepes dengan cara ditumis. Ini enak banget. Nah, kalau misalnya ada daun. Dan agar lebih menduk lagi, ini siapkan daunnya. Lalu tadi, pepesnya kita masukkan 1 butir telur ya. Ini sudah 3 perempatnya, sebagian sudah disantap. Diaduk-aduk dengan telur ini untuk perekat dan penggurih, penambah gurih ya. Tambahkan lagi 1 perempat sendok teh kaldu bubuk. Karena akan kita tambahkan lebih banyak daun kemangi. Satu mangkok lagi daun kemangi yang sudah dicuci bersih. Tambahkan cabai utuh agar nanti lebih pedas saat disantap. Sudah deh, diaduk-aduk. Ini boleh banget dites rasa lagi ya. Kalau sudah pas rasanya, lalu tuang deh ke daun. Wah, ini aromanya biar lebih sedap dan lebih wangi lagi ya. Nah, setelah semua kita tuang ke dalam daun, kita akan kunci ya atau bungkus. Seperti ini, kita kunci dengan tusuk gigi atau lidi ya. Nah, ini di tahap ini, teman-teman bisa ini dipanggang atau dikukus. Nah, misalnya dikukus, langsung aja kukus sekitar 20 menit. Atau bisa juga dengan cara dipanggang agar aroma dan rasanya lebih enak lagi. Nah, ini buk panggang ya. Buk menggunakan Digi Fry AF8 dari Mito, kapasitas besar dengan granit coating. Bisa masak dalam jumlah banyak sekaligus. Low watch sehingga hemat listrik. Touchscreen menyesuaikan kebutuhan masakmu. Harga 1 jutaan bisa dibeli di marketplace official Mito, offline store Mito, dan reseller terdekat di kotamu. Cukup panggang sebentar saja ya, karena basicnya kan sudah matang tadi. Ini kita angkat. Lihat nih, daunnya jadi garing, enak. Ini aromanya tambah wangi semerbak. Wah, ini tetangga bisa kepengen nih kalau begini. Tuh, penampakannya setelah dipanggang jadi sangat menggoda. Nah, sudah begini saja, makan pakai nasi putih, atau nasi merah, atau nasi kesukaan. Atau digaduk juga enak ya, teman-teman. Ini beneran super-super ya. Ini kayaknya pepes yang terendu. Nah, teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara. Endes sur-endes maknyus. Mari makan, ini enak banget. Selamat mencoba.